Vira ini menyaksikan pengarian terhadap Ken yang pada saat dalam... Poldal Sumatera Utara mendalami keterlibatan wanita berinisial SH yang diduga sebagai pemicu pengarian terhadap Ken Admiral oleh Aditya Hasibuan. Menurut keterangan kuasa hukum SH, Irwan Saputra, kelainnya sempat melihat pemukulan yang dilakukan Aditya pertama kali pada 21 Desember 2022. SH bersama sejumlah saksi lainnya menjalani pemeriksaan di Poldal Sumut pada Jumat 28 April 2023. Setelah selesai pemeriksaan SH beserta kuasa hukumnya menjawab sejumlah pertanyaan yang dilontarkan para awak media. Irwan menyebut SH yang saat itu bersama Ken turut menyaksikan pengarian yang dilakukan Aditya untuk pertama kali. Sekejadian SH berada di dalam mobil tengah menggendong keponakannya. Isiden itu terjadi di Jalan Setia Budi sekirapukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun SH tak ikut menyaksikan pengarian yang dilakukan Aditya kedua kalinya saat berada di rumahnya. Sementara saksi lain mengaku bahwa saat pengarian kedua itu, Ken ditodong senjata laras panjang. Tak hanya Ken temannya yang ikut menyaksikan juga turut ditodongkan senjata. Bahkan rekannya berinisial IE yang ada di dalam mobil juga dipaksa keluar dan masuk ke dalam rumah. Informasi penodongan senjata api disitu Aditya. Mereka hadir ada disitu Bang pasal kejadian itu? Ya beberapa di antara mereka adil dan menyaksikan. Termasuk Vira juga Bang? Vira tidak, Vira tidak. Vira tidak ada di lokasi itu. Vira apa termasuk dengan chat yang tersebar itu Bang? Chat yang mana ya? Namanya tersangkut kalau chat yang ada disitu. Bang agenda pemeriksaan Vira ini terkait apa Bang? Jadi gini, Vira ini menyaksikan penganiayaan terhadap Ken yang pada saat dalam mobil. Pengadian pertama. Pertama. Jam 10. Waktu itu Vira berada dalam mobil dia sedang menggendong ponakannya. Yang kedua, pemeriksaan dari beberapa teman-teman ini adalah terkait mereka melihat penganiayaan yang terjadi di depan rumah KBP AH dan juga penodongan senjata. Yang menurut Ken dan beberapa saksi disitu. Yang ditodongkan itu bukan hanya si Ken yang ditodong senjata api menurut informasi dari klien kita dan dari saksi lainnya. Tapi juga ada yang lain yang ditodongkan termasuk inisialnya yang ada di dalam mobil dan dipaksa masuk. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton.